Intro 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 Itu yang diajarkan kanji nabi Orapa rukramat, orapa rupo sementing logika Tauhid itu apa Sebenarnya ada yang di Quran kata ayatnya misalnya Ma asyattuhum khal kesamawati wal arti Walah khal ka anfus ih Kok muji setan hebat itu hebat apa Setan itu ramai tidak ada apa Sebenarnya saya mengerti setan Terus membunuh rokok, saya tidak tertarik Setan itu Sebenarnya ada yang berlaku Pengeran kan dilakukan rokok tidak gelap Terus pengeran digelut kan Ternyata ini tetap membunuh apa Sebenarnya saya itu Sekali-kali orang rasanya Jadi orang mengalami para pengeran Jadi orang rasanya jadi orang mengalami Setan itu diusir ke suaraku Setan itu diusir ke suaraku Setan itu diusir ke suaraku Setan itu melakukan perlawanan Nah itu kamu mau puji-puji Malah itu saya berpunuh Setan itu diusir ke suaraku Setan itu diusir ke suaraku Setan itu ke suaraku Setan itu balik Setan itu sukses Jadi tingkat kegagalannya setan itu tinggi Sekali Malah itu saya berpunuh diusir ke suaraku Setan itu Apa anda takut setan? Setan itu siapa? Ya dia itu suka menyesat Ini-ini-ini Saya kalau nyifati setan Allah kulisai Kodir Karena setan itu bisa menyesat Balaam kudangnya sesat Bersesok ini sesat Padahal yang benar Qur'an itu kan Inna woha ala kulisai Artinya setan sendiri Tidak sukses kan? Karena saya tidak berpunuh Tapi bersesok Sekarang-sekarang digodoh sesan sesat Orang yang catatannya bisa sesat Orang kalah Malah Imam Buziali Termasuk kontroversi Imam Buziali Yang dikritik ulama di eranya Imam Buziali itu pernah mengarang kitab Akhirnya dikritik orang banyak Menangi beliau pas dikritik Ada enam item yang beliau dikritik Habis-habisan oleh ulama' seangkatan beliau Sampai beliau mengarang kitab Itu saya punya kitabnya Gara-gara ini bilang Saya itu tidak pernah takut sama Su'ul Khotimah Tidak ada Su'ul Khotimah Anda kan janggal kabar, Anda Anda sepertinya di Su'ul Khotimah dari Muzali Aku belas tidak ada dijenis Su'ul apa? Akhirnya ketika kontroversi Ini lagi terang Tidak ada Su'ul Khotimah Tidak ada Su'ul Shabikah Artinya kita ditulis mati iman Tidak kafir kan sesuai catatan dulu Jadi saya kira ada yang kamu takutkan Anda harus keliwat Ya itu, Anda mati kafir itu sesuai catatan dulu atau catatan nanti? Catatan dulu kan? Allah berpikir dulu atau nanti? Dulu kan? Berarti Tidak ada Su'ul Khotimah atau Su'ul Shabikah Su'ul Shabikah Akhirnya mereka berpikirnya Dia berpikir, dia berpikir Dia berpikir, dia berpikir Dia berpikir, dia berpikir Akhirnya benar kan? Memang tidak perlu kita takut Su'ul Khotimah Yang harus takutkan kan Su'ul Shabikah Karena sesuatu itu sudah Sudah dulu Sejati-jati 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 Segala yang terjadi nanti kan sudah ditulis di dulu Karena Allah berpikir Jadi tidak ada yang berpikir, tidak ada yang berpikir Tidak ada yang berpikir Justru kalau yang berpikir, malah Jangan bisa dinego Gesti, masa catatan itu tidak bisa dirubah Jangan bisa dinego Jadi itu pentingnya Pentingnya diharapan Jadi kita harus dinego Tapi kalau kita harus waras Jangan sehat Kita harus dinegoisasi dengan pengirahan Kita harus dinego Kita harus dinego Tenang Itu tidak mengganggu ketuhanan Anda Kita harus dinego Tetap Nah disini ini terus disebut Silaturahim menambah umur Uang lomo itu marai ngilangi Godobal Jebar Marai ngilangi dukannya apa pengirahan? Pengirahan Bagaimana? Tidak ada yang dihormati Itu ulama itu akan bekerja Kebabnya Bagi itu Ini menyerang Karena orang dihormati Khamisah Bagaimana dikritik Tidak manifestation Tidak ada dihormati Sapera Bagaimana dihormati Menuruti Untuk Khamisah Bagaimana Menurut Kita Banyak 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 Dan Banyak 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 ada catatannya kita pilih catatan mati api atau tidak misalnya dicuri saya tidak akan ada kesempatan misalnya baru saja ngaji terus pengirahan tidak tahu saja ngaji belum begitu kan hadis orang yang menekani majlis ilmu itu di Sepura bahkan malaikat yang berdiri menghentikan orang yang beraniat ngaji orang yang mau karena malaikat yang berani pada malaikat yang mengusul gusti innafihim fulanan yang mereka tidak niat ngaji mau liat terus orang ramai-ramai mandek terus dari Dawa pengirahan mereka itu mereka itu orang yang paling saya cintai sehingga orang yang menekani langsung tidak sepura saja. Jadi seraniat ngaji Allah pokoknya menekani itu tidak sepura ini ngaji negosiasi negosiasi apa? negosiasi apa? negosiasi. su'ul khotimah itu tidak ada karena khotimah yang kamu takutkan nanti hakikatnya sabiqah di masa lalu di zaman azalil asal kalau itu sudah merupakan catatan kan enak segera dinegoisasi karena itu ulama yang membantu ada yang harus dirubah yang harus dirubah mereka merupakan yang harus dirubah karena Allah itu tidak ada yang sama kecuali orang yang harus dirubah dan melarap terus anti-mati ya monggo. Nah aku keyakinanku apa itu sakit nopengruh? Bukan. Bukan, saya cek di suul khatimana? Bukan. Bukan, apa suul? Sabih. Jadi kontroversi, bantuan saya berpikir. Jadi apa yang saya lakukan? Kontroversi. Zaman juga kontroversi. Berbongka pundut, semarang ikhya, orang-orang saya menganggup ikhya. Ya, akhirnya jadi legenda. Saya mau ikhya atau tidak ikhya. Saya bisa mengkritisi ikhya, dan tidak begitu. Saya mau ikhya, mah itu mungkin. Mujid. Tetapi tentu lalu akhirnya. Tidak. Pakat apa itu? Pokoknya bisa jadi banyak enter. Tapi akan jadi orang ini tidak banyak. Tidak. Bisa ikhya. Saya melihat. Sebelum ini itu diajarkan. Taukhid yang diajarakan dari nabi negara, menganggip akal itu tanam. Bergemit yang menyiapkan Bukan. Tetapi kalau saya akan menghadapi nabi kalau diundang saya juga senang. Karena nanti umatnya dituntut untuk nabi memiliki nabi. maksudnya kita menjelaskan Siddhina Umar ketika anak kanji Nabi Kapundut cari Siddhina Umar kamu sungguh hebat, tidak seperti Nabi Musa bawa tongkat sempat-sempat kalau kita tongkat itu mengalirkan umatnya mereka mengalirkan itu, kita mengalirkan tongkat, cari Siddhina Umar, muji-muji Nabi itu itu nyata loh keluarga merasa tidak tenang, ini kisah nyata ada seorang guyonan, anekdot, memang sebetulnya itu anekdot tapi itu mengganggu, sama-sama mengganggu katanya Muhammad itu kekasih Tuhan, kenapa dia pas perang hondak, perang uhud kok kalah? kalau kekasihnya ngapain dibikin kalah? kanji Nabi pas orang uhud kan kalah kekasihnya kok dibikin kalah? terus dari umat islam yang ada 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 memang Tuhan punya watak gitu, melihat anaknya disalib ya dibiarkan, jadi kacau artinya itu masuk akal, kalau sama-sama janggal logika ini juga janggal kan? karena membiarkan anaknya itu kan terus repot akhirnya kan bodoh satu-satu kan intinya terus bodoh-bodoh itu pentingnya akal pentingnya apa? artinya kalau anda janggal Muhammad kekasihnya diparingi kalah mesti orang Kristen juga janggal ketika Isa jari anaknya pengiran pas disalib dibaruh bapaknya bapak, kalau peduli kan sama kalau menurut pertanyaannya akhirnya ujung-ujungnya baru kayak akal kan bisa jawab gitu baru kayak apa? baru kayak akal kalau kita mati Nabi, bersih-bersih bentuk-bentuk, mau lihat duit saya tidak tahu, tidak tahu saya tidak tahu, tidak tahu tidak tahu, tidak tahu karena saya tidak menggagali karena saya tidak menggagali saya tidak menggagali cukup selatihan ngiai mantu ngiai BIP sungkan santri mau ngakoni putra mahkota musibahin alhamdulillah